Islam tidak hanya soal melulu akidah atau tauhid tapi juga atau mendirikan sholat, berda'wah tapi juga soal ahlak apa yang Luqman ajarkan kepada anaknya mengenai ahlak dan janganlah Luqman 18 dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di buka bumi ini dengan angkuh ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa bersikap tawadu untuk bersikap rendah hati jangan pernah menunjukkan wajah jangan palingkan wajahmu di depan manusia karena sombong dan jangan berjalan di buka bumi ini dengan angkuh ajarkan ahlak kepada anak-anak kita masalahnya anak-anak adalah peniru paling ulung ibu-ibu sekalian hari ini kita membahas mempersiapkan generasi milenial yang Qur'ani yang Qur'ani kita bersandar kepada Qur'an ya Bu ya masalahnya anak-anak kita apalagi anak-anak usia dini anak-anak usia dini itu dikatakan 0 sampai 6 tahun itu anak-anak usia dini atau dalam term anak usia dini secara internasional ada yang mengatakan usia 8 tahun ke bawah mereka adalah peniru paling ulung apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat mereka tiru betul-betul yang punya anak usia dini betul gak Bu? kita menginginkan anak-anak kita punya akhlak yang baik perhatikan di rumahmu terlebih dahulu ibu adalah merasa pertama, pendidik pertama yang pengaruhnya menyentuh seluruh jagad raya artinya apa? ibu memiliki peranan yang sangat penting kan banyak nih yang mengatakan ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti juga berakhir di sumur dapur kasur bener gak Bu perempuan berakhir di situ? betul betul tapi engkau sekolah tinggi-tinggi misalnya atau ngapain sih Pak Lim melulu tiap hari ngapain sih belajar melulu tiap hari bukan untuk apa-apa supaya kita mendapatkan ilmu dan kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat betul gak Bu? ilmu yang ada pada diri kita bukan untuk menyaingi laki-laki bukan untuk supaya kita pintar di hadapan manusia bukan salah satu tujuan yang paling penting kita menuntut ilmu agama salah satunya adalah supaya kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat ibu yang pintar bisa menjadikan anak-anaknya anak-anak yang pintar ibu yang jahil yang tidak berpengetahuan apapun yang malas belajarnya ibu yang rusak bagaimana bisa mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik betul gak? jadi dimulai dari diri seorang ibu lingkungan rumahnya terlebih dahulu maka biasakan Bu apa yang dia dengar adalah perkara yang baik-baik untuk ibu-ibu jangan sekali-kali melebeli anak-anak kita dengan anak bodoh banyak ya diantara kita anak nakal ini anak siapa sih? anak ibu itu masih ditanya juga anak siapa? ini anak siapa sih? gitu ya atau label-label buruk lainnya kenapa? karena apapun yang engkau ucapkan wahai ibu anakmu akan menjadi seperti itu anak bodoh berkali-kali ibu bilang anak bodoh anak nakal anak nakal ini sering kita ucapkan kan bu anak nakal sekali saja engkau ucapkan anak itu akan menjadi anak nakal karena doa orang tua tidak ada penghalang kepada Allah SWT apalagi doanya seorang ibu jadi hati-hati bu jagilah lisannya dengan baik rasul ingatkan man kanayu minubillah wal yaumil ahir faya kul khairan awli asbud barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berkata-kata yang baik kalau enggak dia diem aja ini orang marah bu setannya lagi banyak kata-katanya enggak terkontrol gerakannya enggak terkontrol kita jewer itu anak kita pukul itu anak bahkan mukulnya ada yang pakai rotan lagi ya pakai apa tuh ikat pinggang aduh jangan bu jangan dilakukan hal seperti itu kita katakan anak kita dengan sumpah serapah engkau mengatakan hal demikian anakmu jadi seperti apa yang engkau katakan barulah kita menyesal hati-hati dengan ucapan-ucapan yang ibu lantunkan kepada anak-anak ibu ya dalam kondisi apapun itu hati-hati ajarkan anak-anak kita akhlak dimulai dari akhlak dari diri kita sendiri karena anak-anak adalah peniru paling baik kalau kita ingin anak-anak kita berbicaranya santun bersikap tawadu ibu ayahnya pun harus mencontohkan hal yang demikian selamat menikmati selamat menikmati